Intro Saya berada di Batamview Resort dan dari tempat ini saya menyampaikan inspirasi pernikahan yang bahagia Inspirasi pernikahan bahagia kali ini saya ambil dari bukunya Tony Coleman yang berjudul Stop Being a Silent Partner Mesti berhenti menjadi pasangan yang bisu gitu ya yang gak ada suaranya karena memang banyak pasangan itu gak bercerita gitu ya Gak berbicara bahkan dia ceria di luar rumah ngobrol sana ngobrol sini Ternyata di dalam rumah dia itu gak banyak bicara wah kenapa bisa begini gitu ya Gini akan mengganggu kebahagiaan pernikahan Anda Katakan gitu ya katakan isi hati Anda Jangan berharap pasangan Anda tahu sekalipun Anda sudah tinggal bersama bertahun-tahun Jangan menjadi pasangan yang bisu utarakan isi hati Anda sehingga Anda akan saling mengerti hati masing-masing membangun hubungan yang intim dan bahagia Kenapa suami istri harus mengungkapkan isi hatinya secara terus terang karena suami istri pria wanita itu punya gaya komunikasi yang berbeda Pria itu gak bisa baca bahasa isyaratnya wanita kalau wanita pergi bersama wanita yang lain gitu ya malah nyambung Tapi kalau sama suaminya dia bilang eh disitu es krimnya enak loh ya suami lagi-lagi dia sering entertain tamunya dia bilang disana lebih enak Ups ada lebih enak lagi lalu lurus gak belok pulang ya istrinya marah gitu ya suami gak tahu salah saya apa gitu Salahnya gak mampir gitu karena kalau istri itu berkata eh itu es krimnya enak loh gitu maksudnya itu ya parkir mampir beli gitu Tapi kan ya dia bilang cuma disitu enak yang disana orang lebih enak gitu ya suami berkata gimana saya tahu kalau dia mau gitu ya Itulah perlunya suami ini lebih pekah tapi memang susah gitu ya karena itu lebih baik ya istri atau mengatakan isi hati yang terdalam Jangan berharap pasangan tahu ya waduh nih saya tungguin di kamar gak masuk-masuk gimana taunya kalau ditungguin gitu kan Ungkapkan saja ya sayang saya pengen bicara di kamar ya gitu ngerti dah gitu tapi hanya mengasih isyarat-isyarat laduh gitu ya Jadi mari kita belajar untuk mengungkapkan isi hati kita Suami istri pergi ke mal atau ke tempat liburan suaminya tanya sama istrinya ketika dia sedang melihat-lihat mutiara atau baju Mau dibeliin nah lalu istri berkata gak usah ah gitu pulang deh berantem lagi gitu ya Waduh karena istrinya waktu berkata mulutnya berkata gak usah ah itu dalam hati gak usah nanya lo beliin gitu Ini juga kesalahan gitu ya ungkapkan isi hati anda pasangan anda tidak tahu Kalau dia kalau emang gak mau ya gak mau Kalau mau kenapa gak berkata oh makasih sayang ya thank you Ya kalau perlu dicium makasih ya udah dibeliin dah gitu ya Jadi banyak masalah terjadi karena kita berharap pasangan kita tahu Padahal dia tidak maha tahu gimana saya tahunya gitu kata suaminya Wah saya udah tanya dia bilang gak mau gimana saya tahunya gitu ya Ya jadi memang kita perlu berkomunikasi yang dipahami oleh pasangan kita Dengan mengungkapkan isi hati maka pasangan akan mengetahui isi hati kita Nah ini kalau sering dilakukan bertahun-tahun maka nah akan sampai tiba saatnya Dimana pasangan bisa mengerti isi hati kita Karena sudah terbiasa saling mengungkapkan isi hati Pernikahan adalah hubungan antar hati antar pribadi Dimana kita perlu mengerti isi hati pasangan Tapi supaya dia tahu maka ungkapkan termasuk misalnya aku kagum sama kamu Aku senang sama kamu aku tuh gak suka kalau kamu begini Aku sukanya begini nah jangan gak sukanya terus Benci dia gitu kan tapi aku bersyukur kamu tuh begini Nah akhirnya dia tahu oh yang dia suka itu kalau saya begini Oh kalau saya begini dia senang Nah ini akhirnya namanya mengungkapkan isi hati Membuat sebuah pasangan punya hubungan hati Karena mengetahui isi hati masing-masing yang diungkapkan Mari kita membangun pernikahan yang lebih baik lagi Dengan belajar berkomunikasi mengungkapkan isi hati Inilah inspirasi yang saya sampaikan dari Kepulauan Batam Salam bahagia luar biasa Terima kasih telah menonton Kemudian Terima kasih telah menonton